Intro Meski jalanan berdebu, namun celakanya pihak rekanan tidak peduli dengan kondisi debu di jalan sepanjang puluhan kilometer tersebut. Warga meminta pihak rekanan harus menyiram air jalan yang dilalui agar debu tidak mengganggu pemandangan dan gangguan kesehatan. Menurut Edi, warga yang tinggal di desa Sungai Terap, Kecamatan Betara yang dilalui material proyek mengatakan, akibat debu tebal yang ditimbulkan oleh mobilisasi pengangkutan material proyek, banyak balita yang terserang batuk dan demam. Ia berharap kontraktornya yang mengerjakan proyek dan melintas di desanya, peduli dan bertanggung jawab menyeramkan air di sepanjang jalan yang dilintasi angkutan material proyek. Hari-hari lewat, tidak siang tidak malam, namanya debu minta ampun. Yang jelas mobil lah yang masuknya tidak putus-putus. Ada pembangunan di dalam, jadi sementara ini yang jelas masyarakatnya itu kepinginnya disiram saja jalan sudah gitu kan. Mau siang mau malam lewat-lewat saja tidak masalah. Ini kok sudah berapa bulan kok nggak ada siramannya sementara debunya. Waduh, nggak dengar masyarakatnya minta ampun, banyak yang sakit. Banyak yang kebapak, banyak yang kebapak, banyak anak-anak, 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 kebapak, siang debu. Pengerjaan proyek jalan di dusun selalu lepas dari pengawasan, akibatnya warga selalu menjadi korban. Untuk mengantisipasi banyaknya debu, warga setiap hari terpaksa menyeram jalan dengan menggunakan embah di depan rumah mereka. Tanjung Jabung Barat, Ardian Sakutra, Bunga TV